Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku akan berbagi cara jitu supaya toko di Shopee rame pembeli Nah bagaimana caranya? Yuk simak video ini step by step, jangan di skip Dimulai dari cara yang pertama yaitu menampilkan produk yang menarik di Shopee Oke untuk cara yang pertama ini teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Shopee-nya Kemudian klik ikon saya yang ada di pojok kanan bawah Lanjut klik toko saya yang ada di pojok kiri atas Dan tampilan toko kita di Shopee seperti ini Kalau teman-teman belum mempunyai produknya, teman-teman bisa klik tambah produk baru Nah karena disini aku udah punya produknya Aku mau kasih lihat contoh salah satu produk yang tampilannya menarik dan kemungkinan bisa dilirik oleh pembeli Di tampilan produk seperti ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan Supaya pembeli yakin dengan produk yang kita promosikan Yang perlu teman-teman perhatikan pertama yaitu foto produk Nah pada saat teman-teman upload produknya, teman-teman harus memastikan dulu nih kualitas dari foto tersebut Apakah jernih atau blur Karena kalau fotonya blur, besar kemungkinan calon pembeli yang tadinya mau beli nih Malah gak jadi beli karena fotonya tidak jelas Selain itu pastikan foto produk yang teman-teman upload itu sama dengan yang aslinya Supaya pada saat pembeli menerima produknya bisa puas karena sesuai ekspektasi Dan nantinya hal ini akan berpengaruh dengan penilaian baik untuk toko teman-teman Nah penilaian itu juga nantinya akan muncul di bagian produk yaitu yang ini Jika penilaian produknya terlihat bagus Maka calon pembeli tidak akan berlama-lama untuk men-checkout produk yang teman-teman upload di toko Shopee Kita lanjut yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu judul produknya Nah di judul produk ini pastikan tulisannya besar semua ya Dan judul produk juga harus bersifat universal atau umum Misalnya kalau kita uploadnya boneka berarti universalnya atau umumnya orang-orang akan mencari di Shopee Produknya pertama pasti boneka Jadi judulnya juga harus boneka Nah ditambah aja nih bonekanya kan jumbo ya Boneka jumbo beruang teddy bear Setelah judulnya sudah bersifat universal atau umum Nah teman-teman juga harus memperhatikan embel-embel dari judul ya Misalnya diskon atau murah banget gitu Nah ini juga perlu dicantumkan di judul tersebut Karena hal ini akan membantu keyakinan pembeli untuk membeli produk yang kita promosikan Lanjut kita scroll ke bawah Nah teman-teman juga harus sering-sering buka Shopee-nya Supaya pembeli bisa yakin kalau toko teman-teman itu toko yang masih aktif Karena Shopee akan memperlihatkan kapan terakhir toko ini aktif ke calon pembeli Lanjut kita scroll lagi ke bawah Nah disini ada rencian produknya Ada setok dan dikirim dari mananya Kemudian bawahnya lagi ada deskripsi produk Nah untuk deskripsi produk ini Teman-teman tulis aja yang sekiranya bisa meyakinkan konsumen atau pembeli bisa membeli produk yang kita promosikan di Shopee ini Nah disini kita harus tau juga ya spesifikasi produknya bagaimana Kemudian bahannya bagaimana kelebihannya apa aja dari produk yang kita promosikan Kemudian pengemasannya gimana Itu teman-teman uraikan aja sebisa mungkin Lanjut cara yang kedua yaitu membuat diskon pada produk Di tampilan toko yang ini teman-teman bisa menggunakan fitur promosi saya untuk membuat diskonnya Nah langsung aja kita masuk kemudian langsung pilih yang promo toko Dan tampilannya akan seperti ini Kalau teman-teman belum membuat diskonnya Teman-teman bisa klik yang ada di bawah buat promo diskon baru Nah disini teman-teman bisa isi nama promonya bebas Kemudian waktu promo dimulai dan berakhirnya kapan Diskon batas pembelian dan pilih produk yang akan dipromosikan Oke langsung aja aku liatkan contoh produk yang sudah aku buat promonya Nah disini nama promo dan waktu promo dimulai dan berakhirnya sudah terisi ya Produknya juga sudah terisi Kemudian kalau sudah terisi semua langsung aja klik ya Nah setelah klik ya ini Tampilannya akan seperti ini Statusnya masih akan datang Tapi kalau misalnya sudah berjalan nih Status ini akan berpindah ke status yang berjalan Kalau sudah selesai, selesai deh Seperti itu Lanjut ke cara yang ketiga yaitu iklan produk gratis Untuk memakai iklan produk gratisnya Teman-teman langsung aja ke halaman toko teman-teman Dan pastikan tokonya sudah mempunyai produk ya Kemudian Shopee menyediakan fitur yang naikkan produk sekarang Nah produk ini bisa dinaikkan setiap 4 jam sekali Jadi ada batasnya Kalau 4 jam sudah berakhir Nanti teman-teman bisa klik naikkan produk lagi Seperti itu Nah disini juga ada batasannya Hanya 5 produk yang bisa dinaikkan Atau yang bisa diiklankan secara gratis Karena kalau lebih dari 5 Kita naikkan produk Shopee akan menampilkan tulisan yang dimana keterangan Yaitu kamu hanya dapat menaikkan 5 produk saja Oke kita lanjut ke cara yang keempat Yaitu tampilkan fitur COD Untuk cara menampilkannya Teman-teman langsung aja ke tampilan toko Dan klik yang fitur jasa kirim saya Setelah di klik tampilannya akan seperti ini Teman-teman scroll aja ke bawah Kemudian disini ada aktifkan COD Nah kalau sudah aktif berarti warnanya hijau ini ya Kalau kayak gini warna abu-abu atau putih seperti ini Artinya belum aktif maka perlu diaktifkan Kenapa aku sarankan untuk mengaktifkan fitur COD ini Karena di jaman sekarang ini kan apa-apa pengennya bayar di tempat gitu ya Jadi lebih baik atau mayoritas orang-orang itu akan memilih toko Yang dimana ada sistem CODnya Seperti itu Kita lanjut ke cara yang kelima Yaitu membuat auto reply chat Teman-teman langsung aja masuk ke tampilan toko Kemudian cari fitur yang asisten penjual Langsung aja kita klik Kemudian pilih yang pengaturan toko Setelah itu disitu kan ada auto reply chat Langsung aja di klik Dan tampilannya akan seperti ini Kita bisa lihat disini Kalau berwarna hijau seperti ini berarti tandanya sudah aktif Tapi kalau seperti ini belum aktif Maka perlu diaktifkan seperti ini Nah di bawahnya teman-teman klik aja Kemudian disini Teman-teman bisa isi Untuk membalas chatnya secara otomatis Jadi gunanya auto reply ini Kalau misalnya ada pembeli yang menanyakan produk Nanti chat teman-teman yang sudah teman-teman siapkan di auto reply ini Akan muncul secara otomatis Maka dari itu Kalau teman-teman buat auto reply seperti ini Ada baiknya Ditulis paling bawahnya seperti ini Tunggu sebentar ya Chat kakak akan segera kami balas Seperti itu Gunanya adalah supaya pembeli yakin Bahwa toko yang pembeli ini mau beli Produknya Itu tokonya adalah toko yang aktif Jadi tidak sembarang toko Seperti itu Oke segitu aja video yang bisa aku bagi Tentang cara gitu supaya toko disopi laris Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Supaya aku makin semangat berbagi video Tentang cara gitu lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya